Mengawali kunjungannya ke Amerika Serikat, Panglima TNI Yudo Margono bertemu sapa dengan sejumlah staf KBRI di Washington DC. Sejumlah anggota TNI yang sedang menempuh studi di berbagai institusi di penjuru Amerika juga menghadiri pertemuan di Wisma Indonesia ini. Kelawatan singkat Panglima TNI ke Amerika Serikat padat pertemuan dengan sejumlah pejabat AS. Dan dalam rangka menghadiri undangan dari Chief Origin Staff Operation dari General Milley, kemudian nanti akan dilanjut ke HW, ketemu dengan Panglima Indopakom yang ada di HW. Selain memperkuat kerjasama dengan militer AS, Yudo juga akan membahas latihan gabungan perang Super Garuda Shield antara militer kedua negara. Selain Super Garuda Shield yang merupakan latihan perang terbesar di kawasan karena melibatkan 4 ribuan pasukan dan 14 negara, Amerika Serikat dan Indonesia juga terlibat dalam latihan gabungan maritim perang terbesar di dunia, Dream of Pacific, selain juga latihan bilateral antara kedua negara. Menurut Pentagon, sejak tahun 1970-an, kedua negara melakukan pertukaran antara 7 ribuan personel untuk pendidikan dan juga pelatihan baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Indonesia menggagas latihan militer negara anggota ASEAN yang akan diadakan September mendatang. Kemarin dengan ide saya untuk mari kita wujudkan sentralitas ASEAN ini dengan latihan bersama, walaupun ASEAN ini bukan fakta, tapi kita bisa melaksanakan latihan non-militer. Myanmar dan Kamboja yang dekat dengan Tiongkok menolak berpartisipasi. Pengamat militer Indonesia menilai keenggangan ini merupakan refleksi dari kompetisi antar negara di kawasan. ASEAN sendiri sulit sekali merumuskan sikap-sikap bersama. Sulit sekali untuk menghilangkan ambiguitas dalam urusan mana kepentingan ASEAN dan mana kepentingan nasional mereka masing-masing. TNI akhirnya mengumumkan pemindahan lokasi latgap dari yang awalnya ada di dalam wilayah sembilan garis putus klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan ke wilayah selatan Kepulauan Natuna. Pakar lain melihat pentingnya latihan gabungan ini tak melulu soal Laut Cina Selatan namun juga menghadapi tantangan ketahanan modern. Ini merupakan isu keamanan juga ya. Non-tradisional security seperti illegal phishing ataupun kemudian juga trafficking in person. Hal-hal seperti itu pun bisa di-highlight ya. Bahwa joint military ini bukan semata-mata untuk mendandingi ataupun memberikan sinyal bahwa kita kuat dan sebagainya. Tidak. Menurut Panglima TNI, latihan gabungan ASEAN akan berfokus pada misi kemanusiaan dan bencana alam. Latihan seperti ini serupa dengan latihan gabungan militer komodo awal Juni lalu di Makassar yang mengikut sertakan ASEAN Tiongkok.